Selamat datang di channel Youtube Multitoys Indonesia Bersama saya Satria Troy Wibawa Dan saat ini saya berada di Ciputra World Ada acara apakah? Di sini ada acara yang keren dari Multitoys tentunya Yaitu Bandai Spirits Hobby Pop Up Yang dimulai tanggal 10 Desember sampai nanti tanggal 20 Desember Dan ada apa aja di sini Jadi jangan kemana-mana Kita akan lihat barang-barang yang keren dari Multitoys di acara ini Oke? Nah balik lagi bersama saya Satria Troy Wibawa Dan kali ini saya ditemani oleh 2 orang nih Dari acara ini di Oval Atrium Nah ini dengan mas siapa? Mas Nanda Dengan mbak siapa? Mbak Cecil Oke mas Nanda dan mbak Cecil Bisa diinformasikan gak? Ini di acara Bandai Spirits Hobby Pop Up Ini ada barang keren apa aja sih? Yang kita utamain sih di sini barang limitednya Oh ada yang limited? Wah kayak apa sih yang limited mas? Limitednya contohnya kayak MG Freedom 2.0 Tapi yang clear color Ini limited semua yang di belakang? Limited semua yang di belakang Oh jadi yang di belakang saya ini adalah barang-barang limited ya Jadi nanti Anda bisa datang ke Atrium Oval di Ciputra World Sampai tanggal 20 Desember Jadi contohnya di sini Jadi bisa dijelaskan mas Nanda ini apa aja nih? Untuk yang keluaran tahun ini sih ada MG Freedom 2.0 yang clear color Terus ada MG Barbatos yang clear color juga Oke Terus yang selain itu yang lagi booming ada MG Unicorn Perfectibility Oh I see Dan itu yang limited langka ya? Oke jadi kalau Anda pengen cari yang langka Silahkan langsung datang ke Ciputra World Lantai Atrium Oval Nah ini Mbak Siapa tadi Cecil? Mbak Cecil Cecil oke Mbak Cecil Ada yang menarik apalagi ini di acara Bandai Spirit Hobby Pop Up? Ada yang menarik yaitu dapat bonus Bonus apaan? Sepertinya Kalau pembelian mokit dapat logo gundam Dan kalau pembelian 750 dapat free toolkiss Dan kalau survei dapat stiker 40 tahun anniversary Itu aja sih Oke Siap Jadi Anda yang belanja banyak Anda nggak akan pulang dengan tangan hampa Begitu aja Jadi ada bonus-bonusnya juga Begitu ya Mbak Cecil ya? Iya benar Nah jadi tunggu apalagi sebelum kehabisan Datang aja Acara ini berakhir tanggal 20 Desember 2020 Nah Oke Mas Nanda Ini saya lihat itu disana ada yang di display ya Jadi yang lus-lus gitu ya Iya Itu beberapa display contoh dari yang barang kita Masukkan dalam penjualan Oh gitu Itu dijual juga Kalau displaynya nggak Oh gitu Oke Jadi bisa kita lihat-lihat ke sana ya Bisa Oke Yuk kita jalan-jalan ke sana Right Oke sekarang kita sudah ada di lemari display Di acara Bandai Spirit Obi Pop Up Nah Mas Nanda bisa diinformasikan Ini jenis yang apa sih? Kalau yang di belakang kita ini Displaynya untuk yang isi SD SD? Iya Oke Ada contohnya yang kayak di depan Ini ada SD EX Standard Strike Freedom Oke Terus sebelahnya ini ada SDCS Barbatos Lupus Rex Selain itu ada juga yang di belakangnya itu SDCS Zaku 2 Sama SDCS Unicorn Tundang Sama SDX Standard Wing Oke Jadi ini Anda bisa lihat informasinya di Oval Atrium di Cipurna World Selama acara ini berlangsung sampai tanggal 20 Kita akan pindah ke lemari display berikutnya Oh what? Di lemari display berikutnya ini tidak melulu tentang Gundam Betul ya Mas Nanda ya? Yang bisa diinformasikan ini apa aja sih? Kalau ini ada model kit figure Yang di display ini ada dari Toy Story sama Star Wars Oke Kalau dari Toy Story sendiri baru cuma ada 2 Yaitu pemain utamanya Woody sama Buzz Lightyear Oke Kalau untuk Star Wars itu sebenarnya keluarnya sebanyak Cuma yang kita display ada 4 Yaitu C3PO, Stormtrooper sama Darth Vader nya dari 2 movie yang beda Siap Oke jadi buat Anda yang suka Star Wars Anda bisa langsung datang ke acara ini Dan bisa dapatkan sebelum acara ini berakhir Dan yang suka Toy Story Ini juga ada 2 produk yang diproduksi Yaitu ada Buzz Lightyear dan Woody Oke kita pindah ke lemari display berikutnya ya Yuk Alright Oke di lemari display yang ketiga Kita melihat ini keren-keren banget Gundam nya Mas Neda bisa diinformasikan nih Ini keren-keren banget ini Gundam yang apa sih? Nah ini untuk yang di belakang kita ini display dari seri HG HG, oke Nah yang kita display itu ada dari seri HG Iron Blood Orphan Sama seri HGPD Oh, I see Ini keren-keren banget ya yang HG ya Iya Dan ini semuanya ada di acara ini ya Selama acara ini berlangsung ya Iya, benar Jadi sebelum kehabisan Anda bisa langsung datang ke acara ini Dan bisa borong ya Karena kapan lagi gitu ya Iya Oke Jadi selain itu HG ini keistimewaannya apa ini Mas Neda? Untuk keistimewaannya sih untuk rata-rata HG ini kan harganya murah Oh Jadi untuk pemula harganya masuk akal Mas Neda Gitu ya? Iya Ya, meskipun murah ini bagus banget desainnya, warnanya, dan bentuknya apapun lah Jadi buat Anda pemula, Anda bisa juga borong semuanya Jadi ini adalah acara yang tepat bagi Anda Yang pemula untuk mengkoleksi Gundam Betul begitu Mas Neda? Betul Oke, kita akan lanjut ke lemari display lainnya Oke, nah yang kali ini lebih keren lagi Di belakang saya ini ada Kamen Rider, Digimon, dan segala macemnya Tetap dari Bandai Mas Neda, informasikan dong ini kenapa yang keren-keren ini juga ada gitu Nah, untuk seri Figures ini, itu hanya masih keluaran baru banget dari Bandai Baru? Iya Dia untuk serinya ada rata-rata sih dari Digimon, Kamen Rider, sama Ultraman Netflix series Dan ini tentunya semuanya rakitan ya? Iya, semua rakitan ini Wow Jadi Anda yang penggemar Kamen Rider, Digimon, Ultraman, tidak perlu khawatir Di sini juga ada, dan ini relatif baru Keren-keren Anda yang suka rakitan, Anda punya banyak varian, tidak hanya Gundam Tapi juga figur-figur yang keren seperti ini Oke, kita langsung ke lemari display lainnya Nah, kali ini di belakang saya ada begitu banyak RX-78 Mas Neda, informasikan dong, ini kenapa kok RX-78 semua? Iya, untuk yang di belakang kita ini display khusus untuk RX-78 RX-78 sendiri kan sudah terkenal sebagai apa? Kayak icon dari Gunpla sendiri Yang di belakang kita ini ada, yang dari urutan depan ada SD Cross Silhouette RX-78 Oke Terus yang di tengah ini HGU-C RX-78 35 Oke Berikutnya yang di belakang itu ada RG-nya, RG RX-78 Oke Terus yang di tengah yang besar ini MG RX-78 V3.0 Oh, I see Yang sebelahnya lagi ini seri baru, entry-grade RX-78 Entry-grade ini tidak cuma RX-78 saja, ada yang lainnya Ada yang lainnya Oh Yang lainnya display apa? Yang lainnya ada di rak, untuk khusus entry-grade Oh gitu, yuk kita lihat yuk Nah, yang di belakang saya kali ini, itu tidak kalah menariknya Unik-unik banget Ini ada tokoh Kamen Rider, Dragon Ball, Ultraman, sampai Doraemon Mas Neda, informasikan dong? Iya, untuk entry-grade ini karakternya sudah ada dari Dragon Ball, ada dua Vigita sama Goku Kalau dari seri Ultraman, ada Ultraman Zero Kalau untuk seri Kamen Rider, ada Kamen Rider Zero-One Untuk Doraemon, masih Doraemon saja Ngomong-ngomong tadi mas Neda ngomong entry-grade Iya Ini semua entry-grade? Benar Tapi entry-grade itu apa sih mas? Entry-grade ini kelas seri baru Oh Nanti bisa saya jelasin di rak khusus untuk entry-grade sendiri Ada ya? Ada Oke, kalau gitu kita langsung pindah ke rak entry-grade Iya, nah setelah kita jalan-jalan tadi bareng mas Neda Kita sekarang ada di lokasi Dimana salah satunya Seperti background kita ini Salah satu entry-grade atau yang baru di launching di Indonesia Betul begitu mas Neda? Nah, bisa dijelaskan nih entry-grade-nya apa nih? Kalau di belakang kita nih Untuk beberapa entry-grade ada Doraemon Terus ada Kamen Rider Zero-One Oke Habis ada GJetha Oke Sama Dragon Ball Sama yang lagi booming RX-78 Tapi di antara ini semua yang sudah keluar apa aja sih? Yang sudah keluar Yang sudah masuk entry-grade-nya apa aja? Ini semua Ini semua ya? Semua sudah baru Oh gitu Oke Jadi ini baru masuk di Indonesia Gak ada di tempat lain ya? Iya Oke Kemudian untuk Gundam RX-782 Kenapa sih kok heboh banget gitu? Nah, untuk RX-782 kenapa heboh? Yang pertama Ini kan entry-grade memang untuk kelas untuk anak-anak Untuk pemula Jadi rata-rata gak ada artikulasinya semua Sedangkan RX-78 sudah ada artikulasinya Oh gitu Dia sama seukuran untuk HG Oke Dan kenapa kok murah banget? Untuk murah banget kan memang untuk anak-anak ini Jadi memang dikasih price-nya yang rendah Begitu ya? Jadi ini selain modelnya bagus Memang untuk anak-anak Makanya murah banget Jadi buat yang punya anak-anak nih Atau ya mungkin Anda sendiri yang mau beli gitu ya Mumpung ini pertama kali launching Pertama kali hadir di Indonesia Bisa datang ke acara Bandai Spirits Hobby Pop-Up Sampai tanggal 20 Desember Gitu ya Mas Nanda ya? Bener, sampai tanggal Siap Oke, nah Mas Nanda Ini di acara ini kenapa ada meja-meja dan kursi sih? Bisa dijelaskan Untuk meja-meja ini Ini itu untuk sesi caravan model kit Caravan model kit, oke Jadi ini cara kita untuk mengenalkan ke kalaya umum Apa itu model kit Jadi nanti kita setiap sesi, itu ada 5 sesi Dari jam 12, jam 2, jam 4, terus jam 5 dan jam 6 Itu nanti akan kita bagikan kit gratis Oh gratis? Ya, untuk nanti dirakit langsung di tempat Nah selama acara nanti Langsung dibimbing sama kakak-kakak di belakang ini Oh gitu Jadi jangan khawatir Jika Anda ingin Gundam gratisan Anda bisa datang ke sini Anda bisa belajar Bisa dibimbing oleh kakak-kakak di sini Dan Anda bisa bawa pulang nantinya Begitu ya? Ya, nanti bisa bawa pulang So, jangan lupa datang di acara Bandai Spirits Hobby Pop Up Sampai tanggal 20 Desember 2020 Bentar, bentar Ada telepon Halo Ya, betul Saya Satria Diperpanjang Acaranya diperpanjang Acaranya diperpanjang Sampai tanggal 20 Desember 2020 Datang ya Jangan sampai tidak datang Oke Saya Satria untuk diri Sampai ketemu di video-video berikutnya Di Youtube Channel Multifas Indonesia Sampai ketemu di video-video berikutnya Sampai ketemu di video-video berikutnya Sampai ketemu di video-video berikutnya Sampai ketemu di video-video berikutnya